Hai ini juga ada lagi gantar asal parot kita ini usia lima bulan sama kawan-kawan ini lagi kita treatment biar lebih jenak lagi ya makanya kita burung seperti ini kita nah karena untuk ayam asal parot itu agak susah untuk jenak kawan-kawan jadi kita ya sering biasanya kita umbar di sini cuma kalau sampai nanti siang kita buk dulu ya kita biarkan dia ini apa nah ini mau ngejar seperti ini kita kasih pakan sama bakannya sangatlah sekali kawan-kawan jadi kalau di tempat kita memang sudah terbiasa untuk pakan kita basah ya usia tiga bulan ke atas kita pakan basah seperti yang tadi saya sampaikan campurannya ya pekatol kemudian 511 594 atau BR1 ya Pono Koyo itu atau BR2 seserah kita seringnya bergantian itu kemudian kita campur dengan nasi ya nasi sisa atau kalau enggak kita belikan nasi aking perawatan lainnya campuran lainnya paling untuk campuran bakan kita biasanya pakai daun papaya itu kita kita apa blender kemudian kita pakai daun binahong kita campurkan ini karena kemarin sudah kita campur sekarang tidak ya Oh yang terpenting untuk pemeliharaan asal back parot itu jangan terlalu sering di ini kawan-kawan dipegang ya karena untuk ayam asal back parot ini sangat mudah sekali stres ayam ini ya ini aja kemarin sempat stres karena ya kita coba handle ya biar jinak itu tapi karena memang karakternya agak susah untuk jinak ya biarkan saja seperti seharusnya kita lihat kaki lebih dekat nah ini kakinya cakep ya ekornya ini usianya lima bulan hanya saja ini berbeda dengan yang tadi ya berbeda berbeda biang kalau pacaknya sama satu pacak ini warna widu atau warna jalak kalau widu ya ini ya kalau jalak biasanya ada putih-putih di sampingnya itu ini sebenarnya juga proses apa ini penyembuhan pengembukan ya karena kemarin sempat stres jadi dia makanya kurang begitu lahap akhirnya kita kasih itu daun binahong dan Alhamdulillah sudah mulai normal kembali ini calon postur besar kawan-kawan besar dan panjang ya nunggu gemuk nanti kita lihat lebih dekat nah kalau ini jengkelnya pacak atau jengkel Sumpel biasa ya kalau yang tadi jengkel kita jengkelnya biasa seperti ayam bangkok jadi untuk ayam asal Bekwarat itu untuk jengkel memang ada macam-macam ada yang jengkel mawar kemudian ada yang jengkel pacak seperti ini atau jengkel ayam bangkok kemudian ada yang jengkel angsa yang bulut itu kawan-kawan ini sama ini bukan asal ini ya itu saja dari kita terima kasih